Intro Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak lahan kaya akan energi yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk bisa tetap bertahan hidup Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia Monster Makhluk yang juga hidup menempati ekosistem beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam mengalami perubahan dari pilihan makanan tempat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak di tahap yang seperti kita temui hari ini Dalam cerita monster kali ini membahas tentang Elder Dragon yang terlapisi air dan mampu mengendalikan petir hingga mengubah seluruh area menjadi uap dengan semaunya Namiel 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 memiliki julukan sebagai kuraryu yang berarti abyssal dragon atau naga dari jurang yang dalam Namiel adalah Elder Dragon yang memiliki aspek ikan parimanta, ikan laut dalam, dan ubur-ubur dilengkapi dengan sayapnya yang besar berwarna hitam di bagian atas dan biru muda di bagian bawah dengan garis-garis pendaraan pelangi yang berdenyut terus-menerus Namiel termasuk dalam Order Elder Dragon, Sub Order Unknown, Infra Order Abased Dragon dari family Namiel Namiel dapat terlihat di Coral Highland dan Guiding Land di bagian dataran tinggi karang Keberadaannya ini menyebabkan turunnya hujan dan memperkuat kemampuannya dalam mengendalikan air Walaupun kembangan sayapnya sangat luas, monster ini memiliki tubuh yang tidak berukuran terlalu besar dengan panjang hingga 25,60 meter Namiel sampai saat ini hanya pernah muncul di Monster Hunter World Iceborne Namiel Namiel adalah Elder Dragon yang pertama kali dilaporkan oleh armada pertama ketika mereka tiba di dunia baru Saat mengikuti Kusala Daora melalui kapal Elder Dragon lainnya keluar dari jurang dan menyerang Kusala Daora menyebabkan kapal armada pertama bertabrakan dengan beberapa batu selama pertempuran Tampaknya Namiel dan Kusala Daora mungkin memiliki semacam persaingan Meskipun tidak banyak yang diketahui tentang Elder Dragon ini Namiel diperkirakan berkerabat dengan Camelios dalam beberapa bentuk Namiel dapat ditemukan menghuni Coral Highland dan Coral Region of the Guiding Land Dimana hujan turun terus menerus di suatu area setiap kali Namiel muncul di sebuah lingkungan Tampaknya Namiel mampu berenang dan biasanya ditemukan jauh-jauh di lautan Sebagai Elder Dragon yang dapat mengendalikan air Kunci dari kemampuannya ini adalah kulitnya yang terbuat dari jaringan otot yang lembut dan fleksibel yang dapat dengan mudah menyerap kelembapan dari udara sehingga dapat menjaga kelembapan tersebut agar tidak keluar dari tubuhnya Lalu dia akan menggunakan air yang dikumpulkannya sebagai selaput lendir yang akan mengurangi banyak sekali dampak dari serangan yang masuk Selain itu dia juga akan dapat menggunakan berbagai serangan yang akan melibatkan elemen Namun keluarnya air menyebabkan selaput lendirnya akan berkurang dan kulitnya pun akan menjadi lebih rentan saat berada dalam kondisi kering Tampaknya ada zat khusus yang dapat ditemukan di dalam air yang digunakannya Zed ini bisa menjelaskan bagaimana air dari Namiel bisa bertahan di tempat terbuka dalam waktu yang cukup lama Hunter disarankan untuk menggunakan bright moss dan sejenis amunisi slinger lainnya untuk menghilangkan sumber air terdekat yang mungkin nantinya akan digunakan oleh Namiel Seperti kebanyakan Elder Dragon lainnya Sebagian besar monster akan melarikan diri dari kehadiran Namiel Dia akan menegaskan dirinya sebagai bagian dari teratas dalam rantai makanan Namun walaupun sebagai puncak teratas rantai makanan Apa yang dikonsumsinya pun masih sebuah misteri Berdasarkan struktur giginya yang seperti jarum Dapat diasumsikan bahwa dia biasanya memaksa ikan dan mungkin seekor visin wyvern Kemudian hanya ada Elder Dragon lain dan Savage Devil Joe yang terlihat mampu menyamai kekuatannya dan bersedia untuk menantangnya dalam sebuah pertarungan untuk perebutan wilayah Namiel adalah Elder Dragon yang memiliki aspek seperti ikan parimanta Ikan laut dalam dan ubur-ubur Kepalanya berwarna merah dan biru dengan pancaran cahaya yang sama Namun ketika airnya dikuras dan dikeringkan Warna tubuhnya akan menjadi coklat susu dan menutupi tubuh bagian bawah serta sayapnya Dia juga memiliki banyak sekali kumis panjang di bagian rahang bawah Ketika Namiel terisi cukup dengan air Bagian biru dari tubuhnya akan mulai bersinar dan akan berdenyut Namiel yang ditutupi oleh lapisan lendir encer yang dapat dihasilkannya akan menyerap air dalam jumlah besar Lalu kemudian menggabungkannya dengan cairan tubuhnya sendiri Selain akan menjaganya agar tetap terhidrasi Namiel dapat mengeluarkan cairan ini dalam bentuk jet bertekanan tinggi dan semburan air untuk menyerang musuh-musuhnya Meskipun dia dapat meluncur di udara seperti ikan pari manta Dia cukup sulit dilawan pada saat di darat pada awalnya Namun kemudian pada saat dia mulai menyebarkan air ke seluruh area Dia akan mulai menggunakan air untuk meluncur dengan cepat di sekitar musuh dan mengganggu pergerakan mereka semua Serta akan menciptakan gelombang kejut atau arus untuk menghanjutkan musuh Walaupun demikian persediaan air dalam tubuhnya sangat terbatas Dan bisa saja habis jika dia menyempurkan terlalu banyak air tanpa ada kesempatan untuk mengisinya kembali Sehingga ini akan membuat tubuhnya menjadi kering dan kemudian rentan terhadap serangan Kemudian Namiel juga memiliki organ yang memungkinkannya untuk menghasilkan listrik dalam jumlah besar Yang digunakan untuk menyeturung tubuhnya ketika cukup merasa terancam Dia akan menggunakannya untuk menggemparkan genangan air yang tersebar di sekitar area tersebut saat bersentuhan dengan tubuhnya Sehingga menyebabkannya meledak dengan hebat dan berubah menjadi uap dalam seketika Dalam beberapa kasus diawakan dapat mengeluarkan seluruh cairan tubuhnya sebelum menghasilkan ledakan listrik besar-besaran Meskipun hal ini harus dibayar dengan mengeringkan tubuhnya sepenuhnya untuk beberapa waktu yang lama setelahnya Seperti kebanyakan Elder Dragon Namiel sudah cukup puas dengan menoleransi kehadiran Hunter Namun saat diserang maka dia akan bertarung dengan seluruh kekuatannya Meskipun begitu tampaknya dia adalah monster yang cukup pasif seperti yang disebutkan saat pertama kali ditemukan Alih-alih menyerang Hunter secara langsung Dia malah akan menyapu mereka dengan aliran air yang tidak membahayakan dan mengalihkan mereka untuk menjauh dari dirinya Namiel adalah monster yang cukup pintar karena dia akan menggunakan setiap kubik airnya dengan cara yang sangat strategis Menggunakan sayapnya untuk menyapu Hunter ke dalam jangkauannya untuk diserang saat dia menginginkannya Dan menjauhkan mereka saat dia membutuhkan jarak dari musuhnya Monster yang terlihat pasif ini hanya akan melawan jika diprovokasi Bahkan ketika terancam pada awalnya pun dia akan berusaha untuk mengusir penyerangnya hingga terdesak untuk melawan sepenuhnya Fakta unik Namiel Penampilannya didasarkan pada hewan laut dalam seperti cumi vampir dan ubur-ubur sisir Lalu meskipun Namiel terutama menggunakan air Dia memiliki organ khusus dalam tubuhnya yang menghasilkan listrik Sehingga semakin terang warna biru Namiel Maka semakin banyak sekali listrik yang dihasilkan oleh organ tersebut Terakhir Namiel memiliki pancaran cahaya di seluruh tubuhnya Memberikan warna-warna cerah yang jarang sekali terlihat di alam Seperti beberapa spesies kehidupan laut Namiel juga akan menggunakan kontra iluminasi yang memungkinkannya untuk menyatu dengan latar belakang lingkungannya Nah gimana? Kalian suka? Namiel Elder Dragon dengan konsep unik yang perlu kembali dengan penguasaan multi elemennya Ini karena akibat dari screen timenya yang kurang di DLC Iceborne Tulis di komen Monster apalagi yang bakal kita cover di lore berikutnya Terima kasih udah nonton Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton